Selesai ikut membuat tempe raksasa, Benul langsung nyamperin toko oleh-olehnya nih, food lover. Wuh, wuh, wuh. Ini udah matang, man. Ini tinggal ngangkat. Kita angkat bareng-bareng ya. Oke, food lover. Ini dia. Tapi pink ini pake apa ininya? Buah naga. Buah naga? Prosesnya di mana? Prosesnya itu. Oh, di belakang. Nanti lihat ya. Iya, oke. Penduan raksasa. Ini bikin ngeli ya. Kalau ngeliat ini ngeli. Warna pink ini terbuat dari bahan alami loh, food lover. menggunakan buah naga yang dicampurkan ke dalam adonan tepung mendoannya. Tapi buah naga ini merubah rasa mendoannya enggak ya, food lover? Gak usah lama-lama. Markit chips. Wuhu, wuh. Gede banget ya. Oke, food lover. Kita angkat dulu ya. Ini panjangnya segini ya. Wuhu, kelihatan enggak? Saya kelihatan enggak? Enggak ya? Wah, potongannya pake potongan pizza. Oh iya dong. Hihihi. Wish. Ini kombinasi tepung dengan buah naga dan daun bawang. Ini gini aja kayak ada manis-manisnya gitu ya. Karena dia pake buah naga. Buah naga kan manis ya. Jadi di adonan tepungnya agak sedikit manis. Tapi tidak mengurangi kegurihan mendoannya ya. Oke, kita pake sambel ya. Settingan kecapnya udah ada secabe, jadi tinggal makan. Hmm. Pedas ya. Tapi ini bener-bener nyel kamen ya. Yang perlu diingat satu, ini ide kreatifnya luar biasa ya. Mendoannya merasanya istimewa, kedelainya udah digerus. Jadi kita enggak akan menemukan bulir-bulir gede gitu enggak ada. Tipis-tipis aja. Dan ini yang bikin nikmat banget. Ini baru pertama dalam hidup benuh nyobain mendoan bakar ya. Ini dia mendoan bakar, tapi sudah dikecapin juga. Potong dulu ya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya digoreng setengah matang, baru di-torch gitu ya. Habis di-torch gitu, baru dikasih kecap manis ya. Memang agak berminyak, berair gitu, karena dikasih kecap. Hmm. Ini makan mendoan apa makan ayam bakar ya? Aromanya seger banget guys. Cakep nih, kecapnya juga enak banget. Aduh. Kalau yang ini, lah tuh desis, lah desis. Hmm. Kebel kacang ya. Kebel kacang ya. Kebel kacang ya.